Nama saya Wayu Togok, dan saya ikut audisi suci sudah 6 kali. Banyak yang bilang, saya ini komik pantang menyerah. Mereka salah, saya aja yang gak tau diri. Kesalahan saya cuma satu, dari tahun ke tahun, materi saya tidak ada kejujuran. Saya terima, curi. Tapi gimana, bukan berarti saya gak bisa buat materi jujur. Tapi karena di kehidupan sehari-hari saya, saya gak bisa jujur. Contoh, kalau misalnya kalian. Misalnya kalian kalau dikirimi video Whatsapp lucu-lucu, dari teman saudara, pernah? Kalau saya lebih sering dari Pak D saya. Ternyata setelah kita lihat, ternyata videonya gak lucu-lucu amat. Tapi yang bikin itu lucu, kita tetap jawab. Itu kan gak jujur teman-teman. Saya pernah waktu itu jujur, gak pernah balas video-video lucu dari Pak D saya. Apa yang terjadi? Hubungan kami renggang. Ketika reuni, waktunya salim, udah gak mau salim. Pak D saya yang salim. Salim ke dirinya sendiri. Habis itu saya langsung diranggul sama Pak D saya. Kenapa kamu gak mau balas video-video dari Pak D? Sudah gak butuh Pak D lagi ya? Kamu ingat, dulu waktu kamu gak punya uang, gak punya apa-apa. Siapa yang nolong kamu? Siapa yang ngibur kamu? Video Pak D. Semenjak itu saya tahu maksud Pak D. Saya selalu balas video-video dari Pak D. Hahaha. Video Pak D saya masih ketik, saya sudah balas. Hahaha. Itu pun haha saya. Itu copy paste dari hahaha sebelumnya. Saya Pak Ipagot, terima kasih teman-teman. Personanya akan kayak gitu terus gak tuh? Kayak orang ngomel, marah-marah gitu, nadanya tinggi. Yang dulu mungkin Pak D yang tau. Gitu juga ya? Modelnya gitu juga memang. Cuman ngomong soal pengusaha ya. Rencananya yang dulu. Jadi manajer, apa segala macam itu kan kalau gak salah. Apa menurut lu yang bikin lu beda dari season yang kemarin dengan season yang sekarang? Saya. Karena grogi sih masih ya? Iya. Mungkin karena yang kemarin hanya di permukaan aja materi-materi saya. Dan gak mendalam, gak menjiwai dan ngada-ngada. Saya jujur aja, saya terima itu. Sekarang saya berusaha, berusaha. Bukan berarti bukan saya bisa, tapi berusaha. Jangan nangis dong. Nggak mau nangis. Nangis saya, sampai kedalaman. Mas Wayu, sini diambil gol nantikannya lagi. Tuan bersuka ketukar antara dia sama yang ini nih, yang jualan kuburan. Selamat Wahyu Togok. Semoga season ini bisa langsung ke babak show. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.